Ya, Mirsa, aksi pamer harta atau flexing yang dilakukan sejumlah pejabat maupun keluarganya menjadi sorotan publik. KPK pun memanggil satu persatu pejabat yang keluarganya gemar pamer kemewahan untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang mereka miliki. Pamer harta atau flexing yang dilakukan sejumlah pejabat maupun keluarganya menjadi sorotan di media sosial. Terbaru gaya hidup mewah, Vidya Fiskarita yang merupakan istri kepala badan pertanahan negara Jakarta Timur, Sudan Manhat Jasa Putra menjadi perbincangan. Warganet membongkar pamer kemewahan melakukan Vidya mulai dari pelesiran ke luar negeri hingga koleksitas mewah yang dimiliki. Esa Rahmansyah Abdar, istri pejabat Kemen Setnek yang gemar flexing atau menggarkan harta kekayaan di media sosial juga tak luput dari perhatian warganet. Esa sendiri adalah kepala sumbagian administrasi kedaraan Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara. Gaji ASN bergolongan 3C ini hanya berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah. Kemen Setnek pun melalui siaran pers menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. Tidak hanya pejabat Kemen Setnek, istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang giat melakukan pemeriksaan justru terpantau gemar memaarkan gaya hidup mewah. Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap gayaan yang dimiliki salah satu penyebat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini, dilan penguas KPK dan pihak kepolisian masih mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Aksi pamer harta kekayaan juga dilakukan oleh istri sekretaris daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial terungkap gayaan milik keluarga ini, bahkan di foto tersebut Haryanto sekeluarga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Namun, sek dan keluarga membantah miliki hidup mewah, bahkan dia mengaku barang-barang dipamerkan adalah palsu. Aksi pamer kekayaan juga dilakukan oleh anak kepala biaya cukai Makassar, Andi Pramono. Anak Andi kedapatan belanja pakaian yang mencapai puluhan juta rupiah dan menunjukkan di media sosial. Kementerian Keuangan dan KPK akhirnya memanggil Andi untuk diperiksa terkait pembelikan harta tak wajar yang mencapai 13 miliar rupiah. Pemerintah pun telah mengingatkan pejabat negara untuk tidak pamer harta kekayaan. Hal ini untuk mencegah timbunya keresahan di masyarakat, pasalnya gaji pejabat berasalnya di pajak yang dibayarkan masyarakat. Tim Liputan AY News melaporkan.